Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Akibat terkenal virus, kasih tau staff yang lain, karena bisa berbahaya. Tolong! Siapa yang di luar? Tolong lo! Siu! Minta maaf gue, lu soalnya nyokap-nya. Bukan urusan lo. Eh, faham! Lu tuh anaknya! Lu tinggal ngelakuin itu ke bokap nyokap lo, iya? Lu gak usah kucampur lah urusan gua! Lu dengerin gua, setelah semua yang lu lakuin sampe sekarang ini, gampang banget buat gua masukin lu ke penjara, kan? Lu mau? Hah? Lu mau? Suster, tolong siapkan ruang operasi. Kita harus segera mengamputasi Ibu Amina. Baik loh. Lu dengerin gua tau. Sekarang gua gua masuk. Pak, Ibu. Dia ini, Ibu. Dia sama Vano yang udah ngurung kalian di freezer. Lagi-lagi kamu! Kamu yang menjebak Ibu sama Bapak! Pura-pura kamu jadi Ridho, kan? Nggak nyangka! Ibu melahirkan monster-monster seperti kalian! Arief! Bapak pergi dari sini. Bapak sudah muak melihat mukanya. Nggak, Pak. Arief nggak bakal bawa dia pergi sebelum dia minta maaf sama Bapak sama Ibu. Minta maaf. Sudi gua. Ya, ingat. Lu mau gua laporin polisi? Iya. Nggak takut gua. Mana buktinya? Ibu bilang Ibu ngelahirin monster. Ibu ngaca! Lihat tangan Ibu. Tangan Iblis! Monster bilang monster. Pantes sana aja tangan Ibu mau dipotong. Awas! Diam kamu. Sebarangan kamu ngomong begitu. Pak. Betul, Pak. Tangan Mama mau dipotong, Pak. Bohong, Pak. Dia bohong. Dia mau membalas aja karena dia dikatain Mama monster. Kalian aja, Pak. Lidah bapak-bapak potong. Comel banget. Lu diam, kan? Diam kamu! Pak. Mama nggak mau kehilangan tangan Mama. Mama tenang. Tangan Mama nggak harus dipotong. Bu. Ibu nggak usah dengerin Alvan ya. Dia orang yang punya hati, Bu. Ibu harus tenang ya, Bu, ya? Tenang. Tidak. 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 Allah. Gue minta maaf. Langkahi dulu mayat gue. Tolong! Tolong! Tolongin gue! Itu kan suara Devano! Tolong! Tolong! Bener sih? Kamer ini kan? Itu kayak mas Alvan. Mas! Mas Alvan! Tolongin gue mas! Wah bener nih Devano nih. Wah ngapain dia disini? Pak! Mas Pak! Bapak tidak boleh masuk. Pasien ini kenapa? Dokter bilang pasien itu mempunyai penyakit menular Pak. Dan Bapak tidak boleh dapat tepas. Mas Alvan! Tolongin gue mas! Maaf ya Pak, Bapak tidak boleh masuk karena itu berbahaya bagi Bapak. Iya, iya, iya. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Ya, makasih. Turuan bebesin gue! Lu kenapa? Ah, gue gatau. Aduh, mau uler kan nih? Pak! Bapak kan tadi saya sudah bilang kalau Bapak tidak boleh masuk kesini. Pasien ini mempunyai penyakit virus yang berbahaya Pak. Sebaiknya Bapak keluar sekarang Pak. Tentu si Fano, kenapa? Sampai begini itu? Pasien apa ya? Ah, gue caput aja. Ipet ngurusin dia. Nabi ya? Iya Pak, ayo kita keluar. Iya Pak. Ya Allah. Gimana keadaan Ibu Aminah ya sekarang? Pak. Pak, gimana keadaan Ibu Aminah? Ya, menurut dokter satu tangan Ibu Aminah harus diamputasi. Diamputasi? Ya, karena katanya terluka dan kelamaan di freezer. Ya Allah. Enggak Pak, ini enggak bisa. Emangnya enggak ada cara lain apa Pak? Menurut dokter enggak ada cara lain yang terbaik yang bisa dilakukan. Karena kalau enggak segera ditangani, akibatnya bisa lebih parah katanya. Aku harus minta tolong sama dokter Andre. Diva? Diva, Diva! Kamu mau kemana? Enggak apa Pak, ada yang ketinggalan. Papa? Papa? Di fa. Di fa. Apa ya? Halo, Assalamualaikum Di Fa. Halo Dokter. Kamu sama Nur baik-baik aja kan? Dokter Andre perhatian sekali sama Nur dan aku. Emang dia itu orang yang sangat baik? Dokter, aku sama Nur baik-baik aja. Aku cuma mau minta tolong dokter, tolong bantuin seseorang ya Seseorang ini sangat dekat sekali sama aku dok Apa yang bisa saya bantu? Tangannya beku, dan pihak rumah sakit mau mengamputasi tangannya Aku gak mau tangan dia sampai diamputasi Apa mungkin dokter punya teman atau pengalaman dalam kasus seperti ini? Oke gini aja, saya minta tolong kirimin Laporan terakhir tentang kondisi kesehatan orang itu Tapi sebelumnya saya mau jemput teman saya dulu Karena mungkin dia yang lebih ahli dalam kasus seperti ini Baik dokter, saya akan kirimkan sekarang ya Oke ya, terima kasih Monster bilang monster Pantes anda aja tangan di rumah dipotong Apa? Ya Allah, tolonglah hambamu ini Ya Allah, tangan hambamu yang telah menjadi anugerah darimu Ya Allah, akan selalu hamba gunakan untuk berbuat kebaikan Ya Allah, tolonglah hamba Jangan ambil tangan ini dari hamba Ya Allah Ibu, siap-siap ya Bu Siap-siap kemana, sustar? Ibu, mau ke ruang operasi Ya Allah Aku mau di operasi Tangan ku mau dipotong Mari Ibu Mari Ibu Gak sustar Saya gak mau di operasi Pak Papa Ya Allah Saya tahu ya Allah Bahwa tindakan amputasi itu adalah tindakan terakhir Tapi saya mohon ya Allah Tolong berikan keajaiban mu Tolong berikan keajaiban mu Tolong berikan keajaiban mu Saya mohon ya Allah Mudah-mudahan bawah turun dengan musisian buat istri saya ya Allah Kenapa, Pak? Siapa yang lu phone? Diva Halo Halo, Pak Iya, Nadiva Pak, dokternya Nur Dokter Andrei lagi menuju ke rumah sakit sekarang Dia akan menolong Ibu supaya tangan Ibu gak diamputasi Apa bisa? Karena dokter di sini memutuskan bahwa Harus diamputasi Gak ada cara-cara lagi, Diva Bisa, Insya Allah, Pak Aku yakin dokter Andrei bisa menolong Ibu Insya Allah Bapak tunggu Terima kasih, Nadiva Aku mau dibawa kemana nih Ibu Aku mau mendokasi Mau dibawa kemana istri saya? Ke ruang operasi, Pak Suster, tolong tunda dulu Saya sedang menunggu dokter ke sini untuk menangani istri saya tanpa operasi Maaf, tidak bisa, Pak Dokter sudah menyuruh saya untuk membawa Ibu Amina ke ruang operasi Jadi tidak bisa ditunda lagi Maaf, Mama gak mau di operasi, Pak Tangan Mama gak mau diamputasi Suster, jangan dioperasi saya, Suster Iya, Maaf, Bapak lagi mengucapkan kamu tidak diamputasi, Maaf Sus, pihak keluarga kan belum tanda tangan apa-apa soal surat persetujuan pindakan operasi Apa ini boleh? Saya tidak tahu, saya hanya menjalankan tugas yang jelas Ibu Amina harus segera dioperasi sebelum terlambat Jadi, saya mohon jangan halangi saya Itu tetap aja, gak bisa kayak gitu dong Kita pihak keluarga gak setuju kalau misalkan pasien ini dioperasi Dan rumah sakit ini gak boleh melakukan tindakan apapun Ibu sudah mau dioperasi Aku harus telfon dokter Andre sekarang Suster, saya gak mau dioperasi Pak, Tangan Mama gak mau diamputasi, Pak Suster, tolong Suster Istri saya gak mau dioperasi Dan kita mau berdiskusi dulu Pak, dokter sudah menyiapkan semuanya Jika Ibu Amina tidak segera dioperasi, ini akan membahiran kelamatan Ibu Amina Khawatir semuanya akan menyebar ke bagian tubuh yang lain Sus, tapi tetap aja dokter gak bisa ngelakuin tindakan kalau gak ada persetujuan dari pihak keluarga Dan saya minta satu lagi sama Suster Tolong kembalikan Ibu saya ke kamar Kita harus berdiskusi dulu mengenai operasi ini, Sus Kami melakukan yang terbaik buat pasien Jika Ibu Amina tidak segera dioperasi, ini akan membahiran keselamatannya Jadi, karena ini Ibu Amina segera dioperasi sesuai jadwal Tidak, Sus Tidak, Sus Tidak, Sus Hei, berantasan sedikitlah Kalau kita celaka, lo juga akan bisa bantu Ibu itu Kalau kita telat, semuanya bakal sia-sia re-re-re-re Alhamdulillah gak ketabrak Suster, saya gak mau di operasi Suster, tolong saya minta waktu sebentar aja Suster, pokoknya saya gak akan ngizinin ibu suster bawa masuk ke ruang operasi Apa bapak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu sama ibu? Ibu ini keluarga kami, Sus Kami butuh second opinion Sekarang kami lagi nunggu dokter yang kami tunjuk untuk datang ke rumah sakit ini Tapi pihak rumah sakit belum mendapatkan informasi tentang adanya dokter lain Maaf Pak, aku gak pedang dulu Terus kita harus gimana dong mas pak Itu temen dokternya mbak Dina belum dateng Biar gue coba telfen Iva Dari Arif Ya Allah semoga ada kabar baik tentang ibu Aminah Halo Arif Arif gimana keadaan ibu Apa dokter Andre bisa mengobati tangan ibu tanpa harus dioperasi Diff, dengerin aku Aku butuh kamu cek keberadaan dokter yang kamu tunjuk Sekarang masalahnya dia belum datang Bu Aminah udah masuk ke ruang operasi Gak lama lagi tangannya Bu Aminah akan diaputasi Cepat ya Diff Ya ampun, kasihan ibu Ya udah Arif, aku telfen dokter Andre sekarang ya Biar dia cepetan nyampe rumah sakit Bentar ya Arif Tuh, kenapa gak diangkat telponnya Ya Allah, ada apa ini Kenapa dokter Andre gak angkat telponnya Apa terjadi sesuatu sama dokter Andre Atau jangan-jangan dia lagi menangani pasiennya Ya Allah Lancarkanlah urusan dokter Andre untuk menolong ibu Aminah Ya Allah Ibu Aminah orang yang baik Jangan sampai tangannya diamputasi Aku mohon ya Allah Berikanlah bantuanmu melalui tangan dokter Andre Amin ya Allah Dokter Saya gak mau dioperasi dokter Tangan saya gak mau diamputasi dokter Ibu Aminah Saya tahu ini gak mudah untuk ibu Semua pasien yang mengalami kejadian seperti ini Pasti juga sulit untuk menerimanya Tapi Amputasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa ibu Oleh karena itu Operasi harus segera dilakukan Jika tidak Infeksi bisa menyebar ke seluruh anggota tubuh ibu Saya gak mau dokter Ibu Aminah harusnya lebih tenang ya Kami akan segera memulai operasinya Ngarin gak mau Sustar Papa Papa Semua sudah siap? Siap dok Kalau gitu Operasi kita lakukan sekarang Baik dok Tolong gue dingbedah Dok Stop Tolong hentikan operasinya Siapa kalian? Kenapa bisa masuk ke dalam rang operasi? Saya mohon maaf sebelumnya kalau menerobos Saya dokter Andre Dan ini dokter Nino Spesialis ortopedi Kami ingin mempelajari kasus dari ibu Aminah Agar tidak diamputasi Aku tidak tahu Aku tidak tahu Aku tidak tahu Selanjutnya Aku tidak tahu Pak, Bapak kan tadi saya sudah bilang kalau Bapak tidak boleh masuk ke sini. Pasien ini mempunyai penyakit virus yang berbahaya, Pak. Vano sakit parah. Sekarang gue harus melanjutkan rencana ini sendirian. Pak, kita kenapa lewat sini, Pak? Tunggu tujuan saya ke sini, Pak. Putar balik. Kenapa lewat sini, sih? Aku, Pak. Alu, lu! Wai! Wai! Turun! Kita selesai di luar. Turun! 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 Keluar. 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 Ah, kuat juga nih orang. Gue harus bisa kabur dari sini sebelum babak beli. Ya Allah, dokter Andrew udah masuk kan, Pak? Tapi kok memplor juga ya? Atau jalan-jalan operasional udah dimulai? Iya, Bih. Semua perjuangan divasi Asia. Karena Ibu tetap diambut ASI. Bagaimana keadaan istri saya? Pak Ruslan, saya sudah berbicara dengan dokter Andre dan juga dokter Nino. Untuk sementara, operasi tangan Ibu Aminah kami tunda agar dokter Nino bisa melakukan observasi terhadap kondisi Ibu Aminah. Alhamdulillah istri saya nggak jadi diambutasi. Saya sudah memeriksa kondisi Ibu Aminah dan kami menemukan kalau masih ada sarap yang hidup di sana. Dan dengan cara seperti itu, kita akan mencari pengembatan lain agar lengan Ibu Aminah tidak diambutasi. Jadi tangan Ibu Aminah bener-bener bisa diselamatin dok? Iya. Saya juga sudah melihat hasil ronsen Ibu. Dan dengan itu, kita akan memperbaiki sel-sel yang rusak tersebut. Jadi, tangan istri saya baik-baik saja dok? Iya pak. Tangan istri bapak akan segera sembuh. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Alhamdulillah. Terima kasih Fit, juga Diva yang telah mendapatkan Ibu dengan tulus. Ibu jadi selamat nggak jadi diambutasi. Alhamdulillah. Kami seneng banget mendengarnya pak. Terima kasih dokter. Jangan mengucapkan terima kasih sama saya. Tapi ucapkan terima kasih sama dokter Andre yang sudah mengajak saya ke sini tepat waktu. Oh iya, saya akan merawat Ibu Aminah secara intensif. Yaudah kalau begitu, kami permisi di atas. Iya. Mari pak. Mari pak. Terima kasih dokter. Pertama dokter telah menyelamatkan cucu saya. Dan sekarang dokter menyelamatkan istri saya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkai dokter selamanya. Ya, memang ini sudah menjadi tugas saya untuk bisa menyelamatkan banyak nyawa orang. Dan sekali lagi, terima kasih atas doanya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya pamit dulu pak. Ya. Mari. Terima kasih. Kalau sampai tangannya Ibu Aminah diamputasi, gue nggak ngerti lagi. Gue nggak mungkin bisa. Gue nggak mungkin bisa maafin diri gue sendiri. Jadi, mungkin gue harus potong tangan gue sendiri supaya gue bisa ngurangi rasa bersalah gue. Mas. Kenapa kamu nyalain diri sendiri sih? Empang ini salah gue, Fit. Gue yang punya ambisi buat ngasih pelajaran dua orang bajingan itu. Tapi Ibu sama Bapak yang nanggung akibatnya. Mereka nggak tahu apa-apa. Gue ngebahayainnya sama mereka. Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh nyalain diri sendiri. Ini semua itu salah Fano dan Alvan. Harusnya itu mereka yang tanggung jawab atas semua kejadian ini, Mas. Ini salah gue, Fit. Gue yang ngebuat Alvan sama Fano percaya kalau Rido masih hidup. Apa akibatnya? Mereka memancing Rido dengan ngancem Ibu Bapak. Sampai Ibu Bapak kayak begini. Itu sama, Mas. Sama. Itu semua salah Fano dan Alvan. Mereka itu nggak punya hati. Mereka itu nggak punya pikiran. Orang tua sendiri mereka celakain. Mereka udah berbuat kurang ajar terhadap orang tuanya sendiri, Mas. Dan aku yakin, mereka akan dapat imbalan yang sangat kejam. Suster, kasih gue, suster! Suster! Suster, kasih gue, suster! Pak, Bapak tenang dulu ya. Kami akan segera mengobati Bapak. Suster, salah orang! Suster! Lepasin, suster! Gue bukan pasien sini, lo, suster! Lepasin! Suster, tolong ambil obat penenang supaya dia tidak menggaguk pasien lain. Nah, suster jangan! So, kenapa Mas walau diikat? Gue nggak tahu. Aku yakin. Ini itu balesannya dia karena dia udah berbuat kurang ajar sama Ibu dan dia udah nyakitin perasaan orang tuanya, Mas. Kenapa bisa jadi kayak gini? Nah, siapa yang ngelakuin ini ke Fano? Aduh! Aku matilah aku sih. Masa aku udah bayar token? Aduh! 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 Tolong! 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 Ada suara air? Hah? Wah! Jangan-jangan gue berjeburi kesunggungan ini! Wah! Dia membalas ternudem mama gue! Woi! Tolong! Tolong! Keluarin gue dari sini! Aduh! 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 Mas Alpan mana ya? Sampai jam segini kok belum pulang juga? Aduh! 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 Buka ciekawa ini! Aduh! Aduh! Kamu jangan jadi pelakor ya Trindak! Tiap!! Oke. Teman-temannya! Teman-temannya! Tom Marco badly! Tentap oper hor! Ada pelakor, orangilia! Balik lagi laki gue! Ini! Ini pelakor! Lepas! 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 Ayo bukuan! Mas Alphan tuh gila bener ya? Semenjak dia kenal sama perempuan itu, ya lupa mas semuanya! Lupa keluarganya, anak, bininya! Heran yang dia inget, biaranya aja! Heran yang saya bener-bener nama dia! Kesel! Mas Alphan tuh kemana sih? Saya telpon dia sekarang ya. Kalo sampe dia gak angkat ya, liat aja. Saya cari kamu sampe ketemu mas! Woi! Keluarin gue dari sini, tolong! Tolong gue! Ini bisa kita ngomongin baik-baiklah dengan kepala dingin. Jangan begini caranya! Aku gak mau mati begini woi! Aduh! Aduh! Oyang-oyang! Aduh! Aku bakal semburin deh! Aduh! Mas! Kamu tuh kemana aja sih mas? Ini udah malem, kamu udah waktunya pulang. Jangan asyik, bener-bener pacar kamu! Enak-enakan pacarnya sementara saya pusing nyariin kamu mas! Tolong dong mas pulangnya keluarga! Rin! Jangan marah-marah lah Rin! Dengar gue dulu! Itu suara apa mas? Gue berisik! Mas! Kamu dimana? Ini gue gak bisa kemana-mana Rin! Gue dikurung di dalam peti! Tolong Rin! Gue susah nafas nih! Terjebak! Terjebak! Maksud kamu kamu terjebak sama perempuan kamu itu dua-dua terus kamu gak bisa kemana-mana gitu! Aduh! Mas! Ini aja duduk-duduk! Rin tolong gue dulu ini! Gue takut ini, gue takut gelap! Mas! Itu suara apa? Mas! Mas! Suara air! Ini dalam peti! Gue takut dicemburi nih di dalam sungai! Rin tolong Rin! Aku gak bisa berendang Rin! Aduh! Rin! Rin! Help! Rin! Mas Alphan! Mas Alphan! Mas Alphan! Mas Alphan! Saya belum gak ngomong! Eh! Ditutup lagi! Masal banget deh! Saya telpon lagi! Lihat aja! Saya telponin terus-terusan! Tapi... Apa jangan-jangan... Perempuan itu yang luarang Mas Alphan terkenal mas saya? Hah? Ini bener-bener kenal aku lihat warah! Mas Alphan! Mama mau kemana? Apa mama mau jengok kakek sama nenek? Dia cuma sakit Kok aku gak diajak? Ma?! Mama! Kok aku ditinggalin? Ma! Hah? Mama! Mas Arief, Devano kenapa sih dia? Kok deket gitu? Gue gak tau, Fir. Biarin aja lah. Dia pantas gua dapetin itu. Hei! Fitri lepasin gua! Fitri sini lo! Dia sadar, Mas. Dia tau kita. Fit lo gak usah khawatir. Dia tuh diikat. Dia mau marah, dia mau ngamuk, dia gak akan bisa kemana-mana. Ini semua kelakuan lo ya? Hah? Sini lo! Sini lo, Fit! Fitri! Van, gue kasih tau ya. Yang nimpa lo sekarang ini gak ada kaitannya sama gue ataupun Fitri. Tapi... Lo yang pantas dapetin ini. Pak! Pak! Bapak harus tenang, Pak! Kalo Bapak tidak tenang, operasinya bisa ditunda lagi, Pak! Enggak! Sus, saya gak mau dioperasi, Sus! Sus, saya gak sakit! Lepasin! Iya, Pak! Bapak, aku tenang, Pak! Sus, saya gak sakit! Lepasin! Saya gak mau dioperasi, Sus! Lepas! Bapak harus tenang, Pak! Fitri sini lo! Jangan pergi! Fit! Fit! Gue bingung deh. Kenapa Vano nyalain kita ya? Atau jangan-jangan. Emang sebenernya Vano gak sakit. Ada orang yang sengaja ngejebak dia jadi kayak gini. Iya, mungkin bisa jadi, Mas. Tapi kan kita gak ngapa-ngapain. Terus kalo bukan kita yang ngelakuin ini semua, siapa yang ngelakuin? Gue gak tau. Tapi siapapun dia, gue rasa dia ada di pihak yang sama kita. Eh, mungkin. Bentar, masa langkah telfon dulu. Ya, Fit. Gimana keadaan ibu, Kak? Alhamdulillah, ibu gak jadi diamputasi. Tadi ada temennya dokter yang biasa nganimur. Dia bilang ada cara lain buat ngobatin tangan ibu. Alhamdulillah. Tapi kenapa Kak Fitri kedenger anaknya khawatir gitu, Kak? Eh, ini Devano. Dia lagi ada di ruang isolasi, Fit. Dokter bilang, Devano tuh didiagnosis kalo dia tuh punya penyakit yang menular. Dan sekarang dia diikat lagi di ruang isolasi. Kok bisa sih, Kak? Aku juga gak tau. Tapi gak tau kenapa dia malah nyalahin aku sama Mas Arief. Padahal kita ngapa-ngapain. Tapi penglihatan kita sih ada yang ngelakuin ini semua ke Devano. Dan itu mungkin orang deket dari kita, Fit. Ya apa ya kira-kira ya? Aku masih belum tau, Fit. Ya udah, kalo kira-kira menurut kamu ada orang yang kamu tau, kamu kabarin aku ya. Ya Kak, nanti aku kabarin ya. Ya. Ayo. Ayo. Anak-san kiri. Apa khususnya? Rido? 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 Kamu nanya Rido plan? Rido Rida! Itu... Rida! 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 Rida, Pak! Rida datang! Gak ada Rida. Gak ada! Ma, gak ada siapa-siapa di sini. Ada Rida, Pak! Cuma Papa yang ada di sini. Rida masih hidup, Pak! Iya, tapi Rida masih hidup, Pak! Rida! Rida harus datang! Ada di sini! Iya, Ma, tenang. Ma, tenang, Ma. Rida datang, Pak! Iya, iya, iya. Di sana. Cuma Papa yang di sini, Ma. Rida masih hidup, Pak! Ma, tenang, Ma. Rida! Rida jangan tinggalkan ibu! Tenang. Rida! 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 Terima kasih telah menonton!